Oke, kita masuk ke dalam sesi praktek. Apakah Anda siap? Oke, saya mengajak Anda terlibat ketika saya mengajar. Pertama, kita akan belajar resonansi dada. Pegang dada Anda, saya tunggu. Ya, bagus. Kembalikan seperti suara saya ini. Hu, 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 hu. Rasakan di dada Anda ini seperti ada getaran. Hu, 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 hu. Hu, 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 hu. Kalau dalam vokal, untuk nada-nada rendah yang dipakai oleh penyanyi bas dan penyanyi alto. Jadi, penyanyi bas dan penyanyi alto harus belajar melatih resonansi dada ini untuk mencapai nada-nada rendah yang lebih baik. Hu, hu, hu. Beda ya kalau tidak diresonansikan di dada, suaranya akan seperti ini. Hu, 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 hu. Tapi kalau di dada, hu, hu. Terasa sini mah bergetaran. Hu, 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 hu. Hu, hu, hu.